Posisi Indonesia itu lebih condong ke Amerika atau ke Cina sih sebenarnya Bagaimana menurut Anda? Oke, terima kasih Saya ingin menyampaikan Apa yang sebenarnya Tidak ada saya dipengaruhi oleh Keberpihakan Atau Amerika Cina Atau karena sentimen agama Tapi saya akan sampaikan Apa yang sebenarnya terjadi Emang saya lihat di bangsa Indonesia ini Ada sebagian yang tersesat lah Memandang sesuatu yang bau Cina itu Seperti hal yang haram Hal yang harus dimusuhkan Sementara Cina itu Ingin menjalin kerjasama Menjalin hubungan kerjasama Saling menguntungkan Cina tidak pernah ikut campur politik negara manapun Tidak pernah Dan yang kerjasama dengan Cina ini Banyak kalau kita mau lihat dari negara muslim Iran Irak Irak Suria Palestina Bahkan sampai ke Afrika Mereka bisa kerjasama baik Mereka tidak ada yang ribut tentang Cina-Cina Sementara Dengan Amerika Mereka Berjalan dengan kekuasaan Menggunakan Merasa sebagai Super power Jadi datang itu dengan Keuntungan mereka sepihak Contoh Amerika dari sini Membangun Mereka sebenarnya merampok Mereka menggunakan Kekuatan power Dan Sudah itu masih apa Ikut campur Urusan apa yang terjadi di Indonesia Hal-hal yang kecil di Indonesia Diperbesar oleh Amerika Sampai radikal itu juga Masih di backup Padahal di Amerika sendiri apa sih Mereka juga Tidak demokrasi Mereka juga Rasis Belum lama kejadian Orang kulit hitam Di bantai Dan Asia Seperti Tidak ada harganya Nyawa orang Afrika Dan Asia Coba kalau itu terjadi Di negara kita Atau negara lain Pastilah Amirka sudah merasa Seperti Juru selamat Orang yang paling suci Diramekan Di intervensi Ini hak asasi Ini ham Nah sekarang kita lihat Dari sudut Islam lah Cina dekat kok Dengan negara-negara Islam Membangun Palestina Melindungi Suriah Dari kekuasaan Amerika Menggunakan tangan ISIS Irak Andai tidak ada veto dari Cina Negara berkembang Mungkin juga termasuk Indonesia Ini sudah Dianeksasi oleh Amerika Amerika bisa aja Dengan media masa itu Bisa merubah istilah Seorang penjajah Seorang penjahat Bisa dikenal Dikesankan itu Dalam media itu Sebagai seorang patriot Beralasan pembelah Hak asasi manusia Demokrasi Padahal mereka itu penjajah Sementara yang melawan Dari rakyatnya Yang ingin melawan Amerika Dari penjajahan ini Tapi dengan media itu Bisa dikesankan Kita ini penjahat Atau teroris Dan ini kejajatan Sudah terjadi Di Vietnam Propaganda Hati-hati nanti Kalau Ho Chi Minh Yang megang Akan terjadi Kejahatan Pembangtean Pemerkosaan Operatinya sama Dan kejahatan-kejahatan Yang lain Nah kondisi ini Bisa memengaruhi Dunia Kita ini mungkin juga Bisa jadi kita ini Kena prank media barat Dulu saya Waktu masih kecil Taunya Vietnam itu penjahat Dengan satu film Video aja Rambo Bisa menciptakan image Vietnam itu penjahat Padahal Amerika sendiri Yang penjahat Masuk ke situ Kejadian kedua Afganistan Taliban Saya menolak Paham Taliban Saya tidak setuju Islamnya Taliban itu Itu ya hampir-hampir Dengan wahabilah Mereka menggunakan Kekerasan kepada orang Yang tidak sepaham Dengan dia Mereka seenaknya Menghukum orang Dengan hukum mati Cuma hanya Karena jilbab Kalau karena jilbab Dihukum mati Saya mendingan Ateis lah Apa salahnya Orang tidak berjilbab Tidak ada paksaan Dalam orang Menentukan keimanan Itu masalah jilbab itu Personal Biarkan masing-masing Lah itu yang saya khawatirin Dari paham Taliban Di sini saya bicara Tentang negara Afganistan Konflik antara Amerika Dan Afganistan Yang di dalamnya ada Taliban Amerika itu penjajah Masuk ke Afganistan Penjajah Dia menciptakan image Media di luar itu Dengan jeleknya Afgan Jeleknya aja Afgan Bisa-bisa itu Video yang dibuat itu Yang terkesan sadis Pengis itu Mungkin juga film Tapi saya tidak pernah Melihat berita di CNN Berita-berita media Barat ini Memberitakan Kejahatan Amerika Dalam perang Amerika membunuh 60 ribu Lebih di Afganistan 27 Puluhan ribu Bom Dijatuhkan itu Tanpa melihat Siapa itu Ada yang di dalam Banyak mati Anak kecil Anak perempuan Ini perang Semah sama-sama Kebiadaban Yang satu Pakai cara kerasan juga Tapi disini kita harus melihat Afganistan ini disini Ingin memerdekat negaranya Andai kan kalau Indonesia ini Terus dijajah oleh Amerika Terus dibilang orang luar Dibilang kita yang jahat Kan terbalik dong Harusnya yang datang Siapa sih Apa sih tujuan Amerika Semua gerakan Amerika itu Perang ke Menciptaan perang di Irak Di Suriah Di Libya Di Afganistan Itu semua pasti ada Keuntungan bisnis Gak ada orang memperhang Cuma dia berdalih apa Polisi dunia Gak ada hari gini Orang membunuh Rakyatnya Hanya untuk kepentingan Mau ngerapikan suatu negara Supaya itu negara itu maju Saya belum ketemulah Orang-orang yang sesuci itu Berarti apa ada Kepentingan Kekuasaan manfaat Nah sekarang kita lihat Ini semua juga terjadi Korban media Media adu domba Di Arab Juga media adu domba Dibuat isu suna siah Terkadang apa Film itu Yang menentang siah Dan yang menentang suni ini Amerika yang juga buat Di adu domba Ini media bahaya Bisa membunuh banyak orang Dan Media Amerika ini Pernah terjadi di Indonesia Hingga ratusan ribu orang yang mati Menggunakan apa Isu PKI Tidak adalah bantai-membantai Sesama saudara sendiri Padahal PKI itu diisukan Dengan isu anti Tuhan Kalau anti Tuhan itu Di Cina itu Muslimnya termasuk Salah satu muslim terbesar di dunia Di Cina itu Ada 30 ribu mesjid lebih Jadi Kita ini jangan terlalu lah Emang Media ini sudah menciptakan image Buat kita Jadi sesuatu yang membuat Cina Loh Cina ingin membantu Apa sih yang kejadian Amerika totalisasi Bantu Indonesia Enggak ada Bantu Aceh Dulu tsunami mana Jutaan dolar Boah Ngomong kosong Apa yang dibuat Sementara lihat Di Etopia Sampai dibilang apa Tiongkok kecil Dibangun semuanya Menjadi negara maju Hampir 9% Pada 9% ekonomi Kita masih kalah Kalau kita terus Dirongrong kebencian Terus Diciptakan Kita gak sadar Kebencian terhadap Cina Ini kapan mau maju Seperti kerjasama Pembangunan stasiun Di Afrika Di Etopia itu sudah ada Kereta cepat Indonesia baru buat Kita masih ingat 10 tahun yang lalu Ingat lagunya Iwan Fales Sampai kita tuh Tahunya di kepala kita tuh Negara paling miskin Ya sudah Etopia Tapi sekarang Pendapatannya sudah Ekonomi sudah Sampai Kalau gak salah Di atas 10% Jadi Kita lihat Dari sini mana Kalau Anda mau katakan Cina terus Dengan image Anti Tuhan semua Cina ini sudah Berhubungan dengan Nabi Komoditi Komoditi Kapur barus Itu ada di Kalimantan Itu dimana Di Sumatera Kalau salah Itu ada di Cina Siapa hanya membawa Kesana Ya pedagang Cina Selama kita masih Menguntungkan Kenapa Jangan terus Anti Cina Cina dikatakan Dengan terus Anti Tuhan Siapa yang bilang Anti Tuhan Kalau anti Tuhan Gak ada tuh 30 ribu mesjid di Cina Lah ini Kita ini korban Juga Amerika Mau saya minta Bangsa ini Berfikirlah waras Jangan menuduh Orang sesuatu Yang tidak benar Justru Orang yang baik Kita kasih stigma buruk Negara yang buruk Kita kasih stigma baik TKI Cina masuk 20 orang 30 orang Ributnya seperti Apa Padahal mereka juga Melalui proses Kesehatan Mereka juga gak Mewati ini pegawainya Tapi sementara Tentara Amerika Datang Ratusan Isunya mau apa Latihan parang Kok gak ada yang ribut Ini semua Anda munafik Anda munafik Anda akan merusak Negeri Anda sendiri Cuma hanya Kepentingan Pemikiran Anda yang sesat Kebencian tanpa dasar Jangan dong begitu Saya gak ini Andaikan kalau Cina itu Bajingan Saya bilang Bajingan Andaikan Iran Atau Arab itu Bajingan Saya katakan Bajingan Saya Indonesia Sekalapun saya Ada keturunan Saya Indonesia Siapapun negara Manapun negara Arab sekalipun Nyerang Indonesia Saya akan maju Melawan Pemilihan Indonesia Saya terdepan Jadi saya disini Tidak ada Karena diskriminasi agama Tidak bagi saya Mau agama apapun Negara manapun Negara agama Kalau Menyerang Indonesia Mengganggu Indonesia Saya yang pertama ke depan Ayo dong berpikir Kalau negeri terus diganggu Terus kapan mau maju Kita kalah Dengan itu Ya malu dong Kita kerjasama Tidak bisa hidup Di dunia ini Kita mau sendiri Kita perlu kerjasama Transfer teknologi Pembangunan Jadi imit-imit Anti Cina ini Masih terbawa Dari isu PKI Ini yang dibuat Oleh Amerika Katanya Gus Dur PKI itu Mainannya Suharto Tidak ada PKI juga didirikan Dibuat oleh Tokoh syarikat Islam Sampai ini hari Masih ada di kepala orang Kok lihat Cina itu Komunis Komunis itu anti Tuhan Buat apa Orang yang percaya Tuhan Itu di Arab Bunuh-bunuhan Terus Anda membanggakan Anda membelah Bagi saya itu Orang bertuhan apa Gimana dia bisa berlaku baik Bisa membangun negerinya Bisa menjaga Keterukunan Toleransi Itu bertuhan yang sebenarnya Tapi kalau cuma hanya pakai sorban Pakai pegi Jenggok di jalan Teriak-teriak takbir Untuk menciptakan kemusuhan Pakaian mereka Islam Tapi perilaku mereka adalah Iblis Saya bilang Memecah belah Mari kita rubah Sudah Jangan ada kebencian Tapi kita juga waspada Dengan media barat Saya khawatir ini Sekarang media barat Sudah masuk Indonesia Dia bisa saja bertopeng Islam Pernah Amerika mengutuk Izik Pernah Amerika mengutuk Radikal yang di Indonesia Tidak pernah Bisa jadi itu kendaraan dia Seperti Amerika menciptakan ISIS Menciptakan Taliban Amerika itu mereka Sudah 200 Hampir 260 tahun Hanya 16 tahun yang tidak ada perang Sisanya semua perang Amerika itu berdarah-darah Jadi sekarang ini kita oleh Amerika Dibuat apa? Supaya terus kebencian terhadap China Ini hati-hati media ini Kita jaga negeri ini Kita mau berdamai dengan negara manapun Selama dia tidak intervensi politik Amerika intervensi ke kita Ini Jokowi sudah menasionalisasi Freeport Sefron Blok Mahakam semua Ayo kita dukung Kita perlu maju bersama-sama Negeri ini perlu pemimpin baik Pemimpin baik itu cuma hanya setengahnya saja Kalau tidak didukung oleh rakyat yang taat Tetap aja amburadori negeri Kita cuma satu paham Saya percayakan kepada Jokowi Dia akan membuat negeri ini Kepada kebaikan Kita sudah punya bukti 5 tahun sebelumnya Tidak usah kita ragu-ragu ini semua Saya dengar ini hari dari Malaysia Sudah mengakui Tentang COVID di Indonesia Bisa begitu cepat drastis Bisa Padahal mereka jumlah dirita disini Lebih besar Jadi musuh Jokowi ini bukan juga dari dalau Dari luar juga Ini kita hati-hati Jadi saya bilang apa Kalau saya pribadi pemahaman saya Saya sebagai muslim juga Saya ingin berkiblat ke China Ini saya punya sebab-sebabnya yang tadi saya ceritakan Dia berkiblat Dia membantu Palestina Membantu Syria Kalau tidak ada China kemarin di Syria Atau di Iraq Iran itu sudah dilipas sama Amerika Dengan Zionisnya itu juga Saya Zionis ini bukan benci orang Yahudi Saya cinta sama orang Yahudi Saya bicara disini Zionis sistemnya Amerika pun juga begitu Saya tidak benci dengan bangsa Amerika Yang saya tidak suka itu sistem pemerintahnya Yang tidak berkeadilan Mereka takut dengan China Ayolah kita buka Jangan diprosed disini Kalau sudah China ribut Kita tidak sadar diadu domba Sudah kita terima Siapapun yang lahir di Indonesia pun juga Mau dia etnis India, Afrika, Arab Saya ini etnis Arab Tapi saya juga Indonesia Tempat kelahiran itu leluhur saya Saya lebih cinta Indonesia Daripada negara manapun Sudah kita tidak usah berbeda Tidak usah saling curiga paranoid yang etnis ini Ayo kita bersatu membangun Tidak usah ketakutan lah Tidak usah merasa kelas dua Kita semua Indonesia ini tidak ada pribumi Semua peranakan Budayanya saja bercampur semua Ada budaya China Budaya Arab Portugis India Afrika Tidak usah klaim-klaim lah Pribumi-pribumi Anda kalau pribumi Apa manfaatnya Anda negara? Jadi sekarang ini bukan masalah pribumi dan non-pribumi Antara warganya waras dan warganya tidak waras Kalau yang waras Mau sapa Lebih mulia Dari patah yang teriak-teriak Tapi tidak waras Bangun negeri ini Ciptakan yang baik Kita terima negara manapun Jangan terus isu-isu Kita termakan isu anti Cina Cina-Cina Cina membangun Itu kereta Bandung itu bukan hutang Tidak mengganggu APBN Itu kerjasama seperti Terjadi Ethiopia Sekarang di Ethiopia Sudah seperti metropolitan Sampai didulukin Tiongkok kecil Why not? Kalau saling menguntungkan Anda memperteman Amerika Tidak dapat apa-apa Tidak apa-apa Ikut campur urusan politik Indonesia Diteken dengan super powernya Minta ini nanti diatur Ngasih seperak Minta dua perak Apa Anda mau bergabung dengan Cina? Negara ini baju bareng-bareng Ekonomi bagus Supaya nanti generasi kita Itu bukan generasi gagal Tidak bisa Tidak kerjasama Nabi pun juga kerjasama Bukti ada pedagang Cina Semua kita terima Tidak ada orang Arab pelaut Pelaut itu ya Cina semuanya Tapi buktinya semua masuk terima Bisa dapat tahu baru-baru dari sini Jadi udahlah Saya minta juga dari Kopnok etnis Cina juga Ayo kita membawa Tidak usah merasa kelas dua Tidak usah merasa ketakutan Anda tetap warga negara Indonesia Ini tanah air Anda Siapapun yang lahir di sini Semuanya peribumi Tidak usah Klaim-klaim peribumi Atau apapun Merasa lebih peribumi Siapa sih peribumi di sini? Emang ada suku aborigin Seperti di Australia Tidak ada Sunda aja sama Jawa Tengah Sudah beda etnis Sunda sendiri itu juga peranakan Beda dengan Padang Ratusan etnis Jadi Saya cuma mengakhiri ini Bangun negeri ini Kita berjabat sama korban Kita juga peruas pada Tidak usah diisukan Katanya Ada 20 juta TKI Indonesia Mengurus ibadah haji Dengan jumlah 2 juta Itu ngaturnya setahun Itu proses pemberangkatannya Hampir 2-3 bulan Dengan pesawat setiap hari Di setiap airport Itu 2 juta Kalau 20 juta Mau berapa tahun Jadi yang benar aja lah Jangan termakan oleh Hukuk 20 juta Itu satu kota 20 juta Tiap hari pesawat Itu selama 3 tahun Pernah Anda lihat Kok dibilang 20 juta Ternak TKI Ini kadang-kadang Maka yang Anda Sekali-sekali coba pergi tuh Ke Iran Ke Irak semua Ke Arab Arab Saudi aja Sudah kerja sama Cina Jadi Sudahlah Mari kita lihat Dengan kacamata sehat Kacamata akal Hentikan ini Isu-isu Anti ras Cina tuh juga Ciptaan Tuhan Jangan terus Anda Anggap seperti Kalau di Islam tuh Orang melihat Cina Seperti Manusia kelas 2 Ciptaan Tuhan Anda menghina dia juga Membenci dia Sama aja Anda menghina dan membenci Tuhan Marilah kita buka Kita lawan Sekalipun Amerika Kalau dia ingin menyakiti Alang-alang Cina ini Kita tolak Kita lihat Di sini kita percayaan Jokowi Seribu kali Saya yakin Jokowi itu Tidak mungkin akan Menyesatkan bangsa ini Merugikan bangsa ini Jangan dirongkrong Ini juga Badut-badut Politik ini Cuma ambisi Pekuasaan Hal-hal kecil Diriputin Ini diriputin Tidak pernah Membicaraan yang Besarnya Jokowi Tidak pernah saya lihat Mereka ini memuji kebaikan Jokowi Seperti Jokowi Tidak ada baiknya Sementara besok Anda berkuasa Anda rampok semuanya Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih